Halo Sobat Anti Hoax, sebuah akun Instagram mengugah sebuah foto dengan narasi kualitas udara Jakarta yang buruk disebabkan oleh chemtrial. Ugaan tersebut memuat keterangan seperti ini. Lantas, benarkah udara kotor Jakarta akibat chemtrial? Mari kita cek faktanya! Untuk membuktikan klaim di atas, cek fakta Tepo melakukan verifikasi terhadap klaim-klaim tersebut satu persatu. Klaim pertama, udara kotor Jakarta akibat chemtrial. Faktanya, dilansir dari BMKG menurunnya kualitas udara di wilayah Jakarta dan sekitarnya disebabkan oleh kombinasi antara sumber emisi dari kontributor polusi udara yang berasal dari sumber lokal, seperti moda transportasi dan pemukiman, maupun sumber regional dari kawasan industri yang dekat dengan Jakarta dan beberapa penyebab lainnya. Di lansir Forest Digest di Jakarta, PM 2,5 sebanyak 7,852 ton atau 67,04 persen yang bersumber dari emisi kendaraan bermotor. Di lansir Tempo.co, chemtrial merupakan gabungan dari kata chemistry dan thrills. Zat kimia berbahaya melalui asap pesawat terbang. Isu chemtrial dikategorikan sebagai teori konspirasi. Klaim kedua, pada tanggal 19 Mei disebutkan sebagai puncak udara kotor di Jakarta. Namun, faktanya, tingkat PM 2,5 di Jakarta yang tertinggi mencapai 72 hingga 76 mikrogram per meter kubik 210 AQI pada pukul 1 lewat 6 pagi pada tanggal 23 Mei 2023. Fakta-fakta ini ditemukan ketika Tempo melakukan pemantauan dari tanggal 23 Mei 2023. Selama periode tersebut, tingkat PM 2,5 di Jakarta tertinggi mencapai 72 hingga 76 mikrogram per meter kubik 210 AQI pada pukul 1 lewat 6 pagi tanggal 23 Mei 2023. Jadi, unggahan dengan klaim udara kotor di Jakarta akibat chemtrial adalah keliru. Saya Tiffany, yuk saling sebelum sharing! Terima kasih telah menonton!